Halo Assalamualaikum, selamat pagi guys. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi di channel Herusti Haji dalam acara Review-Review. Kau dah apa yang akan aku review kali ini? Tonton sampai habis. Oke guys, kali ini aku akan mereview outfit untuk lari pagi berupa kaos, celana pendek, dan... Aku mau mereview outfit untuk olahraga lari pagiku hari ini, yaitu berupa kaos, celana pendek, dan legging. Tadi aku udah lari sebanyak 10 kali ke lirik lapangan, videonya aku puterin setelah ini sambil dengerin revieuku ya. Jadi guys, ini sebenarnya kaos dalam ya, bukan kaos-kos selari. Aku suka pakai kaos kayak gini ya karena bahannya tipis ya, dan menyerap keringat banget. Untuk celana pendek sendiri, ini memang celana lari, bahannya parasut. Jadi tipis dan bikin adem kalau dibawa lari. Mungkin karena anginnya langsung masuk ke dalam gitu ya. Ukuran celana ini single size aja, yaitu setara L, atau untuk ukuran celana 28-34 aja. Sebenarnya celananya cukup longgar ya untuk bagian pahanya, cuman entah kenapa ini karetnya di aku agak ketat ya di bagian pinggang. Jadi mungkin untuk yang berbadan lebih gemuk, agak kurang cocok ya di pinggangnya. Mudah-mudahan nanti lama-lama karetnya agak longgar ya, jadi lebih nyaman lagi kalau dipakai. Berhubung ini modelnya kecil, aku jadi gak pede karena pahanya jadi kemana-mana ya. Di samping itu jadi apa ya, auroranya jadi kelihatan gitu ya. Sebenarnya aku kurang suka juga pakai legging karena takut panas dan jadi susah gerak gitu ya kalau untuk olahraga. Tapi ternyata gak juga loh guys, setelah aku pakai, ternyata legging itu bisa tetap nyaman kok. Bisa bebas gerak, dan bahan yang ini tidak panas sama sekali. Justru terasa sejuk banget loh. Oh ya untuk legging yang aku pakai ini berbahan spandek ya, karena ada macam-macam jenisnya, ada yang berbahan kaos, ada yang berbahan rayon. Dan aku udah beli semuanya, cuman yang lagi aku pakai ini yang spandek. Pengalamanku dari ketiga bahan itu yang paling nyaman memang yang spandek karena dia lebih, apa namanya, lebih dingin gitu ya kalau pas dipakai lari. Dan untuk bahan spandek ini dia mulurnya istilahnya ya, memuainya itu lebih banyak dibanding bahan kaos atau rayon. Sehingga kalau teman-teman beli, ukurannya disesuaikan ya, jangan sampai beli yang kekecilan atau kebesaran gitu. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kok kaosnya warna pink sih? Nggak banget deh. Jadi gini guys, aku sendiri juga sebenarnya kurang suka warna pink, alasannya ya lagi-lagi nggak pede ya. Nah akhir-akhir ini justru aku sedang men-challenge diriku sendiri untuk melakukan hal-hal yang bikin aku nggak pede gitu. Seperti melakukan olahraga lari ini juga awalnya aku nggak pede loh. Takut dilihatin, malulah, dan lain-lain, pokoknya banyak alasan deh. Terus kaos olahraga pun gitu, aku sengaja pilih yang warnanya gonjreng. Aku udah punya warna hijau muda, orange, merah, biru, ya yang belum aku punya yang warna kuning. Mungkin next kalau aku beli, aku beli yang warna kuning. Di samping itu, warna terang juga akan membuat kita lebih terlihat oleh pengguna jalan lain. Jadi kalau kita sedang lari di tempat umum, seperti di jalan raya atau di jalan komplek, itu setidaknya lebih terlihat gitu ya. Dan mengurangi resiko untuk ketabrak kayak gitu. Jadi sengaja aku pilih warna yang gonjreng. Oh iya, aku suka banget bahan yang tipis, biar sirkulasi udaranya bagus. Jadi suhu tubuh kita tidak overheat gitu, tidak kepanasan, yang bisa menyebabkan kita dehidrasi. Karena kalau kita lagi lari kan kadang haus banget ya, sementara kita nggak bisa minum banyak-banyak pas lari. Jadi penting banget untuk menghemat cairan tubuh dengan cara menggunakan pakaian olahraga yang sirkulasinya bagus gitu. Jadi kita nggak kepanasan. Lagipula kalau panas, keringat kan jadi banyak tuh. Dan keringat yang banyak itu bukan tanda kalau kita bakar kalori lebih banyak. Jadi nggak gerah-gerah banget. Jadi kadang aku nggak ngerti juga sama orang-orang yang suka lari pakai jaket parasut gitu ya. Biar apa coba? Biar keringatan. Justru keringat itu artinya cairan tubuh kita keluar. Sementara kalau lari, kita harus hemat-hemat cairan gitu ya. Buat teman-teman yang pengen beli kaos, celana penyek, dan legging seperti yang aku pakai, bisa cek link di deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen lari pagi di lapangan lanut di Rasabah atau lapangan Garuda Manungal ini, bisa langsung aja ke TKP. Tapi ingat, selalu jaga kebersihan dan ketertiban ya. Oke, segitu dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channelku ini ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Bagi yang udah subscribe, aku doain semoga tetap sehat dan jikannya lancar dan tetap semangat. Dadah! Sub indo by broth3rmax